Intro Pelatih Sofi jelaskan alasan Messi harus kembali ke Barcelona Meski meninggalkan FC Barcelona hampir setahun yang lalu Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi terus menjadi topik pembicaraan dengan klub Spanyol Yang tampaknya menginginkan pemain berusia 35 tahun itu kembali ke Camp Nou Menjulang pertandingan persahabatan melawan tim MLS New York Red Bulls Manager Xavier Hernandez mengembangkan apa yang dikatakan presiden klub Joan Laporta baru-baru ini Tetap membawa kembali pemain Argentina itu segera setelah kontraknya musim panas mendatang Saya mengatakan saat itu bahwa itu utopis untuk fokus pada Leo Kata Safi dengan publikasi Perancis RMC Sport menyampaikan sambutannya Saya harap masa Messi di Barca belum berakhir Messi layak mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan terakhir tapi ini tahun depan Dia punya kontrak Messi dilaporkan tidak berencana untuk memutuskan masa depannya sampai setelah Piala Dunia FIFA Sebaliknya, ia ingin tetap fokus pada tugas ke depan dengan tim nasional Argentina Mengingat itu kemungkinan turnamen terakhirnya Penyerang veteran akan memiliki banyak minat dari mantan klubnya Namun selalu ada iming-iming dari klub MLS yang datang dengan tawaran kemungkinan besar inter-Miami Untuk pergi ke Amerika Utara dan memainkan sisa karirnya di Amerika Serikat PSG dikabarkan ingin memperpanjang Messi jika dia akan memiliki opsi di mana dia ingin melanjutkan tahap akhir karir bermainnya Opsi Messi setelah kontrak dengan PSG habis Keluarnya Lionel Messi dari apsi Barcelona telah melukai semua orang yang terlipat termasuk pemain itu sendiri Namun telah dilaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa pemain tersebut bisa bergabung kembali dengan baik Setelah kontraknya saat ini dengan Paris Saint-Germain berakhir pada 2023 Sesuai laporan sport, pemain Argentina itu memiliki tiga opsi terkait masa depannya setelah musim 2022-2023 Satu, memperbaharui kontraknya dengan PSG Dua, bergabung kembali dengan Barca dan pensiun di klub Atau tiga, pergi ke Amerika Serikat untuk bermain di MLS Laporan telah menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya tiga opsi realistis yang dimiliki pemenang balon di Or 7 kali saat ini Dan kepindahan kembali ke Argentina tidak sedang dibahas Messi berada di belakang musim yang agak rata-rata dengan Paris Saint Dimana dia memiliki musim yang penuh dengan cedera ringan Yang berarti dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ritme yang biasa Pemain Argentina itu menurut laporan tidak ingin membuat keputusan besar apapun tentang masa depannya saat ini Dan hanya akan membuat keputusan setelah Piala Dunia pada bulan Desember berakhir Messi telah dikaitkan dengan kembalinya ke Barca dalam beberapa hari terakhir dengan Presiden Joan Laporta Bahkan menyatakan bahwa keluarnya pemain Argentina itu bukan bagaimana seharusnya berakhir Dan bahwa klub memiliki hutang moral kepada pemain Dia juga memiliki laporan seputar kepindahan ke Inter Miami milik David Beckham di Mayor Liga Soccer Namun hanya waktu yang akan menentukan apakah dan dimana Leo akan pindah setelah musim 2022-2023 berakhir Prediksi bola PSG versus Nantes 1 Agustus 2022 Trophy des champions tanpa Mbappe Trophy pertama musim sepak bola Perancis siap diperbutkan pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat Saat Paris Saint-Germain menghadapi Nantes di Trophy des champions di Stadion Blumfail di Tel Aviv Berita tim PSG versus Nantes Kisah besar dari kubu PSG untuk Cup de France tidak dapat disangkal adalah skor Singkilian Mbappe Yang akan menjalani larangan satu pertandingan karena akumulasi kartu kuning pada akhir musim lalu Hugo EGTK juga telah dikeluarkan dari squad Jadi Mauro Icardi mungkin akan diberi kesempatan untuk memimpin lini depan bersama Neymar Peltier dilaporkan tidak bekerja dengan masalah cedara untuk pertandingan Piala Super hari minggu Dan pertahanan tiga orang harus terdiri dari Presnel Kimpembe, Marquinos dan Sergio Ramos Dengan akraf Hakimi juga membuat Mugiele absen untuk saat ini Ketina telah memperkuat tempatnya di lini tengah PSG Dimana ia harus bergabung dengan Marco Verratti di tengah spekulasi seputar masa depan Idris Aguille, Jorgino Wijnaldum dan Leandro Paredes Sementara itu, Nantes masih menunggu Bekiri Charles Traore untuk pulih dari cedera ACL-nya Dales Canarias mau tidak mau terpaksa melambaikan tangan kepada Randall Kolomwani Yang bergabung dengan Antrim Frankfurt dengan status bebas transfer Sebagai tanggapan, Gambo Ware telah membawa Mustafa Mohamed dan Evan Guesens Masih-masih dengan status pinjaman dari Galatasari dan Nice Sementara Mousa Sisoko juga kembali ke tanah airnya setelah meninggalkan Watford dengan biaya 1,8 juta pounds Perakhiran susunan pemain PSG vs Nantes Paris Saint Germain, Donnarumma, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Verratti, Fitinha, Mendes, Messi, Icardi, Neymar Prediksi skor PSG 4-1 Nantes Renes menjadikan target Leeds United sebagai prioritas utama Renes dikabarkan telah menjadikan target Leeds United Arnaun Kalimuendo sebagai target prioritas musim panas ini Itu menurut LXWP, melalui Insight Football yang mengklaim Renes bersedia membayar antara 25 juta euro dan 30 juta euro Untuk striker PSG untuk memenangkan perlombaan untuk tanda tengahnya Meskipun Tabil mengesankan dalam turut pramosim mereka di Jepang, Kalimuendo tampaknya akan meninggalkan PSG sebelum penutupan jendela Leeds telah menunjuk dia sebagai seorang yang bisa memperkuat lini depan mereka Dan mungkin memutuskan untuk mempercepat minat mereka setelah kehilangan Charles Deketelaire ke AC Milan Tetapi mereka akan menghadapi persaingan yang kuat untuk pemain berusia 20 tahun itu dengan Renes Sangat ingin mempertahankannya di Perancis dan Nais juga dianggap tertarik Kalimuendo adalah striker muda yang dinilai sangat tinggi Ia adalah pencetak gol terbanyak dari setiap pemain di bawah usia 20 di 5 Liga Top Eropa musim lalu Dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir dengan status pinjaman di Lens dan 12 golnya di musim 2021-2022 Telah membuatnya memenangkan pelambar dari seluruh benua Manager PSG baru Christophe Galtier telah mengonfirmasi secara terbuka bahwa dia adalah penggemar berat Kalimuendo Tetapi dengan Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, dan sekarang Hugo Ekitike waktu bermain mungkin terbatas Dia tidak akan menghadapi persaingan seperti itu di Ellen Road dengan Jesse Marsh Yang putus asa untuk menambah pilihannya saat ini di ujung atas lapangan Penambahannya akan memungkinkan Marsh untuk memainkan formasi 4-2-2-2 favoritnya Sementara juga memberikan persaingan yang sangat baik untuk Patrick Bamford dan Joe Galehart We Channel Doom turunkan gaji, PSG, dan Roma bagi saldo Berapa banyak dari kita yang rela mengurangi gaji kita untuk berganti pekerjaan? Memang ketika Anda menghasilkan jutaan dolar, konsekuensi dari keputusan itu tidak serius itu bagi kita orang-orang yang tidak berharga Sementara dibangan tidak sesuai dengan kenyataan, Giorgino We Channel Doom menghadapi keputusan yang sulit Bagaimanapun, dia secara kontrak berhak atas uang itu Tetapi keenggananya untuk mengurangi gajinya yang dilaporkan 9 juta euro telah menghalangi transfer ini selama hampir 2 minggu Menurut Gazeta di Losport, We Channel Doom telah menyambut baik gagasan untuk mengurangi gajinya untuk memfasilitasi transfernya yang banyak dibicarakan ke kota abadi Tentu saja, bonus kecil 3 juta euro yang akan dia terima dari PSG besok mungkin membuat keputusan ini lebih mudah diterima oleh gelandang veteran itu The Gazeta melaporkan bahwa We Channel Doom akan pindah ke Roma dengan status pinjaman dengan kewajiban untuk membeli Kemungkinan tergantung pada penampilan dengan PSG mengambil sekitar 50% dari sisa gajinya Meninggalkan Gialo Rossi untuk sekitar 4,5 juta euro Mempertimbangkan semua itu hanya masalah waktu sebelum We Channel Doom berbaris bersama Lorenzo Pellegrini di lini tengah Roma Terima kasih telah menonton!